Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono pelepas peserta Nusantara Sail 2023 di Pantai Ancol, Jakarta Utara. Sebanyak 101 pelaut ikut serta pada kegiatan berlayar dengan total 30 kapal diantaranya dari Indonesia, Malaysia, Afrika Selatan, dan Norwegia. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono pada pembukaan Nusantara Sail 2023 mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran bersama dalam melestarikan laut dan mempromosikan budaya berlayar sebagai identitas bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Agenda ini merupakan yang perdana yang diharapkan akan dapat terus terlaksana tahun berikutnya. Kepada seluruh peserta, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono berpesan agar tetap mengecek peralatan berlayar, menjaga kesehatan, dan memonitor perakiraan cuaca dari BMKG. Sementara Dirjen Bina Marga Hedi Rahadian menjelaskan, Nusantara Sail 2023 merupakan rangkaian pelayaran yang mempertemukan para pelaut Nusantara menggunakan kapal tradisional dengan pelaut internasional dari berbagai negara. Kegiatan berlayar ini dimulai dari Jakarta menuju Balikpapan, dilanjutkan menuju IKN Nusantara, dan Samarinda. Para peserta direncanakan tiba di IKN Nusantara pada 24 September 2023. Diharapkan perhelatan ini dapat menginspirasi lahirnya IKN Nusantara yang hijau, pintar, serta kota yang fokus terhadap potensi maritim. Go to Nusantara Sail sebenarnya. Jadi ini simbolik ada beberapa misi di sini. Yang pertama adalah ini simbolik kita akan tindak ke Ibu Kota, terutama para unsur pemberitahan. Sail ini nanti akan bukan hanya dari Jakarta, tapi juga ada yang dari Makassar, dari Sulawesi Barat, Mandar, karena kita akan ada pelahu layar asli tradisional Nusantara, yaitu Sandek, dan juga ada beberapa pelahu layar internasional dari Nunukan. Nusantara Sail 2023 merupakan kegiatan berlayar nasional yang diinisiasi Kementerian PUPR, guna mendukung pengembangan ibu kota negara IKN yang akan menjadi poros negara Indonesia sebagai negara maritim, sekaligus bagian dari Road to World Water Forum ke-10 di Bali pada tahun 2024 nanti dan perayaan Hari Maritim ke-59. Sampai jumpa di video selanjutnya.